Pangdam 2 Sriwijaya datang ke Jambi untuk mengecek persiapan pengamanan pilkada serentak di Jambi. Ada 6 gelaran pilkada serentak yang mayoritas rawan terjadinya gesekan di tengah masyarakat. Panglima Kodam 2 Sriwijaya, Maijen, TNI Agus Suhardi beserta rombongan dan anggota Polri melakukan pengecekan persiapan pengamanan pilkada serentak di Provinsi Jambi. Pemeriksaan dipusatkan di lapangan Korem 042 Garuda Putih pada selasa 8 September 2020 pagi. Jenderal TNI Bintang 2 ini mengecek kesiapan kendaraan patroli, kendaraan pembubar masa, hingga kesiapan personel anggota TNI Polri dalam mengamankan pilkada. Diketahui di Jambi ada 6 gelaran pilkada serentak yakni pemilihan Bupati Tanjung Jabung Timur, Bupati Tanja Barat, Bupati Batanghari, Bupati Bungo, Wali Kota Sungai Penuh, dan pemilihan Gubernur Jambi. Maijen TNI Agus Suhardi berharap jangan sampai terjadi konflik saat pilkada serentak 2020 di Jambi pada Desember mendatang. Ia juga berharap masyarakat Jambi mengedepankan sikap bijaksana dalam menanggapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam pilkada serentak nanti. Seluruh pihak diminta mensukseskan pilkada dengan sejuk, aman, dan damai di mana pilkada tahun ini di tengah pandemi virus corona. Sarana pendukung ini sudah siap untuk mengawal proses pilkada yang ditentukan oleh KPU. Untuk strategi khusus tentunya kita sudah ya berdasarkan hasil pengalaman kita pilpres, pilkada tahun kemarin. Dari situasi itu kita sudah menganalisa dan membuat strategi tersendiri untuk menghadapi itu terutama daerah-daerah yang rawan terjadi seperti itu. Sementara itu Kapolda Jambi, Irjenpol, Firman, Satyabudi meminta kepada masyarakat untuk menjalankan pesta demokrasi dengan damai, jujur, dan tidak menimbulkan konflik. Kita semua kembalikan kepada masyarakat. Kalau masyarakat ini dijadikan pesta, kita tinggal kopi-kopi saja, pakai snack di situ. Ini buat memilih pemimpin buat pembangunan di Jambi.